Bergabung bersama WNI, 11 rohingya hendak menyeberang ke Malaysia secara ilegal, kepolisian Resor Rokan Hilir, Provinsi Riau, menggagalkan keberangkatan sebanyak 11 orang rohingya dan 11 warga negara Indonesia yang akan menyeberang ke Malaysia secara ilegal. Mereka datang dari Labuhan Batu, Sumatera Utara melalui jalur darat, Kapol Resrohil AKBP Andrian Pramudianto, Rabu, 3 Januari 2024, mengatakan hal itu diketahui saat personel kepolisian sektor panipahan melihat segerombolan orang yang membawa tas sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Awalnya dicurigai sebagai tenaga kerja Indonesia ilegal yang mau diberangkatkan, rencananya mereka akan menyeberang ke Malaysia melalui Kepulauan Panipahan Darat. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil. Kita dapat info adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ternyata ada orang dari etnis rohingya juga, katanya. Lanjut Andrian, pihaknya juga turut mengamankan dua pria berinisial MM, 44 tahun, dan H, 37 tahun, yang merupakan pelaku yang akan memberangkatkan ke 22 orang ini. Pelaku ini merupakan warga lebuhan batu, tiap korbannya diminta membayar Rp5.500.000 untuk diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal motor, tutur Andrian. Ia menjelaskan, saat ini para WNI yang menjadi korban dari TPPO telah dibawa ke Polsek Bangko untuk penyelidikan. Sedangkan korban dari etnis rohingya diserahkan ke pihak imigrasi, tak jauh dari Rohil. Aparat kepolisian juga mengamankan 17 pengungsi rohingya asal Myanmar yang masuk ke kota Dumai. Dari awalnya 11 orang pengungsi rohingya diamankan Polsek Medang Kampai Dumai di dua lokasi berbeda di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Selasa, 2 Januari 2024. Lalu, lima orang lagi berhasil diamankan kapal patroli Hayabusa, 3008 Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri masih di seputaran Pelintung Kecamatan Medang Kampai pada Selasa sore. Menyusul seorang lagi Polsek Medang Kampai kembali menyerahkan ke imigrasi Dumai, Rabu sore.